Intro Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang terima kasih Allah SWT Kita sekarang ada di Sebuah tempat yang ini sebenarnya Tidak jauh dari Masjid Imbak Kemarin Masjid Kuba masih terus Tapi tidak tahu jauh Ini dulu adalah wilayah Yang dikuasai oleh Masyarakat Yahudi di zaman Nabi SAW Ini wilayah sini dan Kalau kita maju lagi ke depan Tidak jauh itu ada Ada bendukan Yang bendung Wadi Buthan namanya Perlembah Buthan Lembah Buthan itu lembah Yang dia dari sini Mengalir terus Sampai melewati tengah Kota Madinah Sampai ke Uhud Waktu Nabi datang Air lembah Buthan itu Airnya rusak Tidak baik Kemudian Nabi SAW Didoakan Dan airnya menjadi air yang layak untuk dikonsumsi Dan ini wilayah hijau Sampai sekarang masih bisa kita lihat ya Walaupun sudah banyak rumah Ini dulu semua kebun Ini kalau Bapak Ibu ingin lihat Naik ke atas itu kelihatan Kebun masih sangat luas sampai hari ini Masih berbuah Bapak? Gimana Bapak? Masih berbuah? Masih berbuah Masih berbuah Jadi ini dulu semua dikuasai oleh Yahudi Yahudi itu datang ke Yathrib Ini namanya dulu kota Sebelum kota Madinah Nabi datang Ini namanya Madinah Atau Iba Ini dulu Wilayah Yathrib namanya Kota Yathrib Yang Ini daerah suburnya Ada pun Mesir Nabawi Empat Nabi dan sahabat tinggal Itu daerah Tandusnya Karena masyarakat Menurut para ahli sejarah Karena masyarakat Yahudi Datang dari utara Dari Syam Datang ke sini lebih dulu Dibandingkan masyarakat Arab Yang datang dari Yemen Awis dan khusus datang dari Yemen Maka orang-orang Yahudi Otomatis milih Daerah yang lebih subur Nah masyarakat Arab Bagian yang Tandus disana Begitu Rasul datang Yang masuk Islam Malah yang sana Bukan yang sini Padahal yang sudah nunggu Nabi datang itu Justru yang disini Bukan yang disana Justru yang dapet hidayah Malah yang disana Ini masalah hidayah juga Ya Dan Yang menarik adalah hari ini Hari ini tempat ini Jadi tempat kosong Denganggur saja Tapi yang makmur Yang di Yang ditandus itu Tempat Tandus itu Yang makmur Itu bukti bahwa Kemakmuran itu Tidak cukup Hanya dengan subur Atau tidak subur Kalau masalah subur Indonesia subur Tapi kalau kurang berkahnya Pasti tidak makmur Makanya tanah yang tandus Yang di Masjid Nabawi Malah hari ini Bapak Ibu bisa lihat Tidak pernah mati Kalau Mau nanya berapa Harga tanah Di sekitar Masjid Nabawi Tidak karu-karuan Itu Mahalnya Dan ini tempat Ditinggalkan Begitu saja Diaplikan Kenapa? Karena ini Julu mereka ingkar Pada Allah Jadi masyarakat Ini Kalau ini Benteng Ini bukan benteng Ini rumah sebenarnya Ini rumahnya Penguasa Rumahnya orang kaya Penguasa Salah satu Pemimpin Yahudi Bani Natir Karena Yahudi Saya sudah sampaikan kemarin Yang paling dekat Dengan Masjid Nabawi Itu ada Yahudi juga Yang punya pasar disana Itu Yahudi Bani Koyinuko Disini Itu Yahudi Bani Natir Di Jalan Raya Tadi itu Arah sana Kurang lebih Itu Yahudi Bani Koyito Tapi sudah jadi Kedung Apa segala macam Ini Ini menjadi bersejarah Karena punya kisah Selain Bapak Ibu Nanti bisa melihat Struktur bangunannya Ini bangunan Berarti paling gak 15 abad Silahkan Anda tendang Temboknya Tidak goyang Bangunan 15 abad Bangunan di kita Kuatnya berapa tahun Itu artinya Nah ini Seluas ini dulu milik satu orang sebenarnya Yang Tokoh Yahudi Bani Natir Namanya Kaab Bin Ashraf Kaab Bin Ashraf Itu Ibunya orang Yahudi Bapaknya orang Arab Karena Yahudi Itu Ngambil nasab Dari ibu Maka dia diakui Jadi Yahudi Jadi kalau ada Dianara Bapak Ibu Yang dari ibunya Punya jalur Bani Israel Maka kalau Ke Israel Diterima Ya kalau masuk Ke Israel Akan diterima Sudah ajukan Ini Jalur ibu saya Diterima Tapi gak tahu Kalau muslim Walaupun Bani Israel Terima saya gak tahu Terima apa enggak Nah Bapaknya Arab Makanya Para ahli sejarah Mengatakan Kaab Bin Ashraf Itu Mengambil Kecerdasan Dari Eh maaf Mengambil keberanian Dari Arab Karena Karena masyarakat Yahudi Dikenal pengejutnya Dari dulu sampai hari ini Dan Quran menyatakan itu Yang Jadi ngambil Keberaniannya Dari Arab Tapi Ngambil Kelijikannya Dari Yahudi Itu Kaab Bin Ashraf Makanya orangnya Pemberani Belijiknya Luar biasa Pemimpin Cerdas Ahli pedang Ahli syair Dan kaya Itu Kaab Bin Ashraf Nah ini Setelah Tahun 2 Hijriah Perang Badar Kan Disini juga Geger Berita disini Ini kan Yohji Paninadir Juga geger Dengar kabar Bahwa orang Kores Kok bisa kalah Lawan Muhammad dan Bala tentaranya Mereka tidak Percaya dengan Hal itu Sampai kemudian Begitu berita itu Benar Maka si Kaab Bin Ashraf Pergi ke Mekah Memprovokasi Mekah Agar Ayo Lakukan pembalasan Kami yang akan Bela kalian Di Madinah Dan seterusnya Kalau Bapak Ibu Masih ingat Saya bercerita Waktu kita Di pasar Manakhoh Maren Jalan-jalan itu Nah Kaab Bin Ashraf Inilah yang Menghancurkan Pasarnya Nabi Ini orangnya Disini Jadi dia Dengar Nabi Punya pasar Dia datangi Pasar itu Dihancurkan Pasar yang dibuat Nabi Sallallahu Dan Nabi Menjawab Besok akan Saya buatkan Pasar yang Membuat dia Lebih marah lagi Itu konsep Ekonomi Islam Ini kalau Pengen tahu Bagaimana konsep Ekonomi Islam Menghancurkan Konsep Ekonomi Yahudi Hari ini Caranya harus Kerasul Di antaranya Dan pasti Berhadapan Gak mungkin Gak berhadapan Nah ini Akhirnya Dia berbuat Memprovokasi Mekah Kemudian Dia Di dalam Kota Madinah Itu membuat Kekacauan Jadi mulai Gangguin Muslimah Muslimah Jadi para muslimah Itu mulai digangguin Kemudian Mulai mengeluarkan Syair-syair Yang menghina Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian Makanya Di pasarnya Juga diganggu Muslimah lagi Belanja juga diganggu Ya diganggu Segala macam Dan seterusnya Disitulah Maka K.A.B. Nasroff Ini Oleh Nabi Dihalalkan Darahnya Maka suatu hari Nabi berkata Di hadapan Sahabat Men Di Ka'ab Bin Nasroff Siapa Kata Nabi Di hadapan Para sahabat Di Mesir Nabawi Siapa Yang bisa Mengambil Kepalanya Ka'ab Bin Nasroff Dililang Kepalanya Di hadapan Sahabat Kemudian Satu persatu Karena susah Tidak mudah Masuk ke sini Bapak Ibu Bayangkan Tadi Mesir Nabawi Di sana Sahabat Masuk ke sini Bapak Ibu Sudah mulai Bisa melihat Dari kubak Sampai ke sini Semua kebun korma Anggap mereka Bisa masuk ke sini Terima dinah Karena tahu caranya Kalau sahabat Mekka Tidak ngerti caranya Gimana caranya itu Dipimpin oleh Sahabat mulia Muhammad bin Mas Muhammad bin Mas Kemudian Di Juga ada Sahabat lagi Namanya Bunailah Ini Dalang utamanya Terus tiga yang membantu Tapi Lima orang sahabat ini Punya strategi Ya Rasulullah Kami bisa Berlima Jadi Memang kalau Yahudi Sampai hari ini Sebenarnya Masyarakat Yahudi itu Mengalahkannya Cuma dengan dua cara Itu Inspirasi surat Al-Hassar Kalau Al-Hassar artinya Pengepungan Kalau masyarakat Yahudinya Masyarakatnya dikepung Mereka pasti akan nyerah Semua ini Yang dikepung oleh Nabi Nyerah Tidak ada peperangan yang serius Tapi kalau Pemimpinnya harus diculik Kalau masyarakatnya Harus dikepung Pemimpinnya diculik Maka seperti diculik Dan penyulikan pemimpin ini Bukan hanya sekali ini Kejadiannya Nanti Nabi Memerintahkan sahabat Juga lima orang Yang berangkat Itu untuk nyulik Pemimpin Yahudi yang lain Tapi dikhoiber Dikhoiber Sama persis peristiwa Peristiwanya Tapi pemimpinnya yang lain Maka Lima orang itu sudah Siap menjalankan perintah Kemudian Bergatai Rasulullah Tapi izinkan kami Untuk menghinamu Kenapa? Kenapa? Bisa ada yang menjawab Tepat sekali Kalau bisa menjawab Tepat Ada dari Pak Bambang Bisa masuk? Bapak Ibu tahu Salah satu ciri Yahudi yang tidak pernah Hilang sampai hari ini Adalah Selalu membenci Muslimin Dan selalu suka Kalau Islam Nabi Quran dihinam Makanya Bapak Ibu Ini Asal Asal Anda kuliah Kemudian Pemimpin Yahudi Sangat suka Kalau Kalau ada Penelitian ilmiah Yang bisa menjatuhkan Islam dan Muslimin Langsung Nulus Anda Oh iya Itu pengakuan Teman-teman saya Yang Pemimpinnya adalah Sekolah orientalis Yahudi Kalau isinya Belai Islam Susah Makanya Bapak Ibu Di dunia hari ini Kalau ada Sekali-kali terdengar Penghindahan pada Nabi Penghindahan pada Quran Penghindahan pada ini Tidak jauh Di belakang Pasti Pasti Yahudi Dan itu Cara mereka bisa masuk Cara mereka bisa masuk Kesini Nah Apa yang membuat Lima orang bisa masuk Karena yang satu Adalah Sahabat ini Muhaddimah Selama ini Teman akrabnya Keabdin Ashraf Waktu Dulu Belum masuk Islam Sahabat ini Ada pun Abu Nailah Adalah Adalah Teman Eh maaf Adalah Saudara Sesusuan Dengan Keabdin Ashraf Itu strategi berikutnya Jadi Kalau mau masuk Memang harus pakai orang-orang Baru bisa masuk Tapi tidak cukup itu Karena disini juga Tahu dua orang ini Sudah masuk Islam Tidak mudah buat mereka Maka untuk meyakinkan Bahwa saya masuk Islam Cuma pura-pura Saya berani menghina Muhammad Itu kenapa Dia minta izin Izinkan kami Menghinamu Di hadapan mereka Nabi izinkan Tidak apa-apa Saya cuma perlu Kepalanya saja Kau mau Hina Hina saja Tidak ada masalah Berangkat lima orang Dilepas oleh Nabi Di makam pagi Lima orang ini Kata Nabi Bismillah Berangkatlah Saya tunggu hasilnya Lima orang berangkat Kamu dah disini Malam itu Malam itu Kak Bin Ashraf Baru nikah Waduh Mantan baru Malam pertama itu Malam pertama Jangan didenggerin Pak Ini jauh dari istri Sudah lama Jadi kini model Kami Ashraf Baru nikah Malam pertama itu Dan malam itu Malam terang Terang bulan Sebelum Ya gak langsung ya Sebelumnya beberapa hari Lima orang ini Sudah datang Untuk meyakinkan Kami akan datang Kami akan datang Kami akan minta bantuan Kamu Muhammad ini Duh nyusahin kami Kami suruh bayar pajak Kami Jadi mereka mengistilahkan Zakat dengan pacok Yang menyulitkan Apakah saya minta Bantuan kamu Sambil menghina Muhammad Sampai mereka Sampai dia yakin Maka malam itu Sudah dinyatakan Dia yakin Dan satu lagi Bahwa Kan tidak boleh Ke arah sini Buat senjata Ini kan daerah penguasa Gimana caranya Bawa senjata Tapi sahabat bisa Bawa senjata Kan harus bunuh Gimana bisa Bawa senjata Mereka juga punya Strategi Lima orang Strateginya begini Datang ke Bukti Walaupun berteman Kalau sama Yahudi Yahudi pelik Minta akun Walaupun sama teman Maka dia bilang Saya Kami ini mau minjam Ke kamu Uang segala macam Kamu orang Ya tapi saya minta jaminan Sama teman pun Minta jaminan Apa hari ini Perekonomian Hubungan perekonomian Dengan Yahudi Pasti dengan itu Minta jaminan Itu minta jaminan Kata lima orang ini Apa jaminannya Kata Kata Kabinah Istri kalian Itu Yahudi Pak kerjaannya Kata mereka Istri kami Tidak level Sama kamu Kamu ini tampan Kamu ini Orang luar biasa Istri kami siapa Oke Kalau gitu Anak-anakmu Kata mereka Anak-anak Kami juga Enggak istimewa Cuma nyusahin Kamu saja Kata mereka Karena mereka punya target Bagaimana kalau Jaminannya senjata kami Ah gitu Yang akan kami bawa Nanti Jadi mereka bisa Buat senjata Begitu Jadi makanya Orang itu Kalau belajar Islam Jadi orang cerdas Kayak para sahabat itu Cerdas Maka ini Oke Maka Mereka berangkat ke sini Malam itu Malam terang bulan Kemudian Saya tidak tahu Di mana tepatnya Tapi Mereka bisa memanggil Dari luar Teriak-teriak Kahab-kahab Ini sudah ditutup Kahab Kedengeran dari dalam Kan lagi sama istri Manten baru Kata kahab Saya mau keluar Kata istri Jangan Enggak Saya janjian Jangan Nah itu Itu Mohdmah selama Bunailat Itu saudara saya Itu saudara sesuatu Saya Teman baik saya Lihat kata istri Jangan Karena saya dengar Suaranya Meneteskan darah Istrinya yang bilang Virasat istri Makanya Tapi bunilai Dia keluar Begitu keluar Diajak jalan Diajak jalan Menjauh dari benteng ini Karena posisinya Menjauh dari benteng ini Ini karena bahaya Sahabat juga bahaya Posisinya Karena anggaplah Lari dari sini Bisa Nah ini kok Berapa kilo Semua Perkampungan mereka Gitu Gak mudah Maka mereka Maka kemudian Diajak jalan dulu Ajak jalan kaki Kemudian Diajak berbincang Sahabat mengat Karena sahabat punya kode Ada satu orang punya kode Nanti kalau Saya sudah pegang kepalanya Maka tebas lehernya Itu kodenya pegang kepala Maka sahabat mencoba Bicara Nampaknya kok wangi sekali Wangi sekali hari ini Parfumnya luar biasa Senang dipuji-puji Biasa Oh luar biasa Boleh kami cium Boleh kami cium kepalamu Dicium sekali Tapi belum bisa pegang kepalanya Begitu pegang kepalanya Ditebas sahabat Gak kena Meleset Karena dia mengali Itu ahli pedang Meleset Melah kena kaki sahabat Dan itu nanti kaki sahabat itu Sembuh dengan Diludai nabi selolah Diludai dan sembuh Ya Maka di Begitu Tebasan yang berikutnya Baru kena Kena kaab Sempat berteriak Membangunkan Masyarakat yang Dibari nantir sini Dan Lima orang sahabatnya Harus memacu Kuda mereka Untuk segera keluar Dari pertempuan ini Oh iya Bahwa dihadirkan Kerasul Kata mereka ini Rasulullah Ya Itu Kisah Dan khas Yahudi Sebagaimana dicatat Dalam surat Al-Hassar Seperti Seperti ini Bapak Ibu Nanti kalau ke Palestina Ia begini Keadaan mereka Hanya dengan Lebih Desain Lebih modern Tapi cara mereka Untuk menutupi Rasa takut mereka Selalu dengan pola ini Allah berfirman La yukatilunakum jami'an Ila fikuram Muhassanatin Aumi warai judur Baksung Bainahum syadid Tahsabuhum jami'ah Wa kulubuhum Jatta Kata Allah Mereka Yahudi itu Tidak akan pernah Memerangi kalian Becuali Dari sebuah Daerah Wilayah Yang terjaga Seperti ini Ini kuda Susah masuk Terjaga Semua terjaga Tertata Jadi security Yahudi itu Sebenarnya karena Takutnya Terjaga Atau dari Balik Benteng-benteng Seperti ini Ya makanya Kalau Bapak Ibu Ke Palestina Sama Atau dari balik Tembok-tembok Ke Palestina kan Mereka membuat Tembok-tembok Di rumah tinggi-tinggi Ukuran Berapa itu 3 meter lebih Gitu ya Dan itu Sama persis Makanya Ketika Quran Mengatakan itu Dan Jadi Bapak Ibu Yang membaca Peradaban hari ini Ya sejujurnya hanya Diselesaikan dengan Pola itu Dan Mereka selalu Membuat Akses terhadap Air Ini juga Sumber mereka Selalu Karena sebentar lagi Kita akan pergi Nanti ke Sumur Usman Sumur Usman Nah Usman Sumur Usman itu Itu sebenarnya Untuk memutus Penguasaan Yahudi Terhadap Sumber mata air Dan hari ini Terulang lagi Sampai di negeri kita Silahkan di cek Ini sendiri Saya gak mau sebutin Oke Mereka selalu Mencari Penguasaan terhadap Air Sumber kehidupan Makanya Nanti Bapak Ibu Silahkan lihat Di sebelah hati-hati Di sebelah itu Ada sumur besar Itu dulu sumur Kaabin Ashraf Yang bisa diakses Dari dalam sini Mas sekarang Sudah gak bisa Saya gak tahu Gimana jalannya Tapi dalam Secara disebutkan Itu sumur Sumber kehidupan Yang bisa diakses Dan Mereka Akuasai air Untuk mereka sendiri Dan itu persis Di Khoibar Juga demikian Dan satu lagi Untuk orang lain Anda harus beli air Dari saya Itu khas Yahudi Yahudi itu khasnya Jualan air Ya Saya gak mau Komentar lebih panjang Silahkan direnungi Masing-masing Karena setelah ini Kita akan pergi Bagaimana muslimin Bersikap terhadap air Karena rasul Sallallahu islam Pernah menyampaikan Air itu Kata nabi Asal kalian pakai Sudah tersisa Kasih orang lain Itu islam Dan nanti kita akan Pergi ke sumur Uthman Bagaimana berkahnya Amal seperti apa Dan seterusnya Itu dari saya Ada yang mau sampaikan Sebelum silahkan Kalau mau beli link Kayaknya foto dulu Semuanya Assalamualaikum